Banyaknya yang berjiwa satria, yang mau memaafkan Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa serangnya Betapa bahagianya dapat saling menyayangi Jangan merusak hutang Welcome to my paradise Yaman, Yaman, Yaman Yaman, dari mana Yaman? Dari sana, Man Saya mau hancurkan hutang-hutang di sini, Man Jangan usak hutang, Yaman, peace dong, Man Jawabannya biasanya peace, kan, Man Peace, Man Oke, Man Tor, hey, kamu kotor, kan? Kamu siapa? Ini tukang bubut Tukang bubut Tukang maunan, sayang Habis kerjaan bikin kot-kosan Kamu kotor, kan? Tor, kotor Tor, sayang Siapa yang mengganggu? Dia merusak hutan Kamu jangan merusak hutan Ada teman-teman nih, sejamanan Hutan itu harus kita pelihara Karena sekarang ini hari pohon sedunia Selamat ya pohonnya Hari ini adalah hari pohon sedunia Oke, Man Diperingati setiap 21 November Jadi untuk menghormati jasa-jasa Jasa Sterling Morton di tahun 1872 Seorang pencinta alam dari Amerika Gigi mengkampanyakan gerakan menanam pohon Dia sangat berharap Adanya pohon untuk berteduh Orang mulai menyetujui ajakan tersebut Sejak itulah muncul kebijakan untuk menanam pohon Dan merawat pohon Gitu Tegang Aku hela Helah Helah, rotan deh, rotan deh Lentur kan Kamu pasti gak bakal kuat megang palu saya ini Aku kan helah Ini kan berat Aku kakaknya toh Aku bisa ngancur Berat kan? Aku coba dong Aku coba dong Wah bener ya Susah pak Iya Bisa diangkat Iya tuh bisa Cuman toh doang yang bisa Eh, tapi ini ada seorang pria Kerjaannya nanam pohon selama 33 Wah hebat banget Siapa namanya? Namanya adalah Jadav Payeng Ini dia merasa sedih awalnya Karena melihat ada seekor ular yang mati kepanasan Karena gak punya tempat berteduh Dia kemudian punya mimpi mengembalikan pulau yang dihuninya Yaitu Pulau Majuli Menjadi hutan yang kaya Tadinya Pulau Majuli ini pulau yang indah Ada sungai Itu terdapat di sungai Brahmaputra Lokasinya di India Namun karena efek dari erosi selama 100 tahun terakhir Pulau Majuli menyusut karena angin kencang Tak mau terus menerus pulaunya habis Karena erosi Payeng mulai membangun hutan di salah satu dataran pasir yang gersang Pohon demi pohon ia tanam sendiri Oh my god Sekarang lebih dari 37 tahun Pohon yang ia tanami sendiri sudah menjelma menjadi hutan seluas 550 hektan Udah pernah makan Man? Belum Ayo Man Kamu mau traktir? Iya Man Dimana Man? Dimana you mau? Aku maunya di tempat yang warna-warni Ah, pelangi? Pelangi? Ada pelangi di matamu Udah Man Ini ada pohon Man Apa Man? Berbatang pelangi di Indonesia Man, mana sama gue Helman? Eh, kamu kan Maman Nah, pohon biasanya memiliki batang berwarna coklat Tapi ada pohon di salah satu wilayah Indonesia yang memiliki batang berwarna pelangi Itu di chat? Enggak Pohon yang batangnya berwarna-warni seperti pelangi ini bernama Rainbow Eucalyptus Pohon ini merupakan salah satu jenis pohon kayu putih Tapi Rainbow Eucalyptus tidak menghasilkan minyak kayu putih Seperti pohon sejenis lainnya Gitu banget ya Keren kan? Tapi Man, makanya tadi tuh untung ada tour kesini mencegah lo untuk merusak hutan ini Iya, tadi pengen saya rusakin Man Ya, disini soalnya ada hutan cemara tertua sejagat umurnya Oh iya, dimana-mana Man Ini yang diberi nama Old Jiko Tumbuh di negara Swedia itu kokoh banget namun tingginya hanya mencapai 4 meter saja Ternyata setelah diteliti pohon ini tumbuh hidup sekitar 9.500 tahun Pertama kali diteliti di tahun 2004 oleh Profesor Akeologi dan Ilmu Lingkungan Universitas Umea Swedia Menurut mereka umumnya pohon-pohon sejenis ini bisa bertahan hingga 600 tahun Tapi ini mungkin yang istimewa ya Dia sampai 9.500 tahun pak Hebat Sebentar, minggir Bahaya nih Man Saya mau melakukan uji coba ini saya, tenaga saya Si Tor Hebat sekali Man Tor, ini terbang gak Tor tadi ya? Tor, terbang tadi? Terbang Oh tuh, kamu punya kekuatan apa? Saya biasa bisa menghilang, cuma ilmu lagi habis Habis aku yang bisa menghilang Tema tahun ini Tema tahun ini adalah Age of Water Atau Oil on Risk Gave dalam bahasa gelik Tema ini terinspirasi keindahan danau dan mur di tengah hutan paskali Tema pertunjukan ini berlangsung Terbang di mana aja kalian? Yaudah, kalau gitu pegangan Oke Kita mau terbang dulu Siap, sebelah sini, sebelah sini Saya mau terbangnya ke sana Sayap, pakai sayap, pakai sayap Siap ya Kesonoan, gak kelihatan Sono, sono Lu kesini nanti Sini, 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 sini Sini, 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 sini Sini, sini, sini Sini, sini